Intro Wawancara 20 teman sekelas dan guru SMA dari Dispatch mengklaim Nam Joo Hyuk adalah siswa teladan Dispatch telah mewawancarai 20 teman sekelas dan guru SMA Nam Joo Hyuk yang semuanya menyatakan bahwa Nam Joo Hyuk adalah siswa teladan Dispatch telah mendalami tuduhan yang dibuat terhadap Nam Joo Hyuk menyatakan bahwa ketika klaim masa lalu seorang selebriti dibuat kredibilitas klaim tersebut perlu diverifikasi melalui wawancara dengan informan Tapi banyak dari klaim ini hanya pernyataan dengan sedikit butuh fisik Dalam kasus-kasus tertentu di mana komite kekerasan sekolah diadakan akan ada cukup bukti untuk mendukung klaim informan Catatan lain seperti catatan rumah sakit untuk perawatan juga cukup valid Tapi kalau satu-satunya bukti adalah gambar buku tahunan klaimnya tidak sebagus itu Dengan demikian spesifikasi klaim harus diselidiki secara menyeluruh Ini adalah kasus Nam Joo Hyuk yang telah dituduh melakukan kekerasan di sekolah oleh dua orang yang mengungkapkan kasus mereka kepada outlet media di Days News dan Sport Kyung Hyang Penindasan tersebut termasuk melempar pensil mekanik memerintahkan individu untuk menjadi pengangkut roti dan kekerasan fisik Klaim yang dilakukan oleh kedua informan itu termasuk menunjukkan bagaimana informan A mengubah pernyataannya Dispatch menghubungi reporter Lee Son Myung yang menulis artikel di Sport Kyung Hyang dan berusaha menghubungi informan Tetapi permintaan mereka tidak dibalas Dispatch hanya diberitahu pernyataan informan itu benar dan tidak ada yang bisa dikonfirmasi Dispatch hanya ingin mencoba mengkonfirmasi kredibilitas klaim informan karena penemuan Dispatch tentang masa SMA 6 Joo Hyuk sangat berbeda dengan klaim yang dibuat informan Tentu saja sudah menjadi standar bahwa setiap laporan tentang kekerasan di sekolah tidak boleh langsung dianggap palsu Tetapi pemeriksaan silang fakta diperlukan untuk menentukan validitas laporan itu Dispatch telah memutuskan untuk memeriksa silang cerita yang dibagikan oleh DDS News dan Sport Kyung Hyang Dispatch telah melakukan ini dengan mewancarai 20 orang yang terhubung dengan Nam Joo Hyuk selama sekolah menengah Salah satu informan mengklik bahwa Nam Joo Hyuk adalah seorang pengganggu di sekolah bersama teman-temannya Menyebabkan informan menjalani kehidupan sekolah yang sepi poinnya dibantah oleh 10 orang Bagaimana seharusnya seseorang pergi ke sekolah? Bukankah begitu kehidupan sekolah kebanyakan orang? Apakah masalah bergaul dengan teman-teman? Siswa yang pandai belajar cenderung berkumpul bersama Yang suka olahraga berkumpul bersama itu hanya bergaul dengan teman-teman yang punya minat yang sama Aku seperti itu, Nam Joo Hyuk juga seperti itu Kata Sin, teman sekolah kelas 12 Teman dengan inisial S1, teman sekelas kelas 12 Dan Sin, teman sekelas kelas 10 Menyatakan bahwa informan tidak tahu bagaimana suasana dan suasana di SMA Soil pada tahun 2012 Dua teman sekelas lainnya yang menghabiskan kelas 11 dan 12 dengan Nam Joo Hyuk menyuarakan pendapat yang sama Sekolah kami saat itu punya hukuman yang sangat berat, itu sangat ketat Tidak pernah ada gagasan bahwa ada sekelompok pengganggu di sekolah Teman seperti apa yang akan menggertak seseorang secara konsisten Kalau para guru mendengarnya hal-hal di sekolah akan menjadi gila Kata teman H, teman sekelas kelas 11 dan 12 Y1, alumni juga menyatakan tidak ada perundungan di sekolah Tidak ada budaya bullying di sekolah Itu adalah sekolah di mana orang yang melakukan intimidasi akan diperlakukan sebagai yang aneh Kalau mereka mencoba menciptakan suasana intimidasi Alumni meminta agar kita melangkah dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi Kata Y1 So Sook Hun, teman sekelas kelas 10 dan Jo Bu Hyung, alumni Keduanya memutuskan untuk berbicara secara terbuka sambil mengungkapkan identitas mereka Aku mengatakan ini karena mereka benar-benar tidak tahu seperti apa sekolah itu Mungkin ada sekelompok orang yang mengira kelompok tertentu di sekolah adalah pengganggu Nam Joo Hyuk bukan bagian dari grup itu Kata So Sook Hun, teman sekelas kelas 10 Nam Joo Hyuk bukanlah tipe orang yang akan melecehkan orang lain Dia menyukai olahraga Nam Joo Hyuk bahkan akan tertawa ketika teman-temannya menggoda dan bercanda dengannya Dia punya kepribadian yang baik, itu benar Itu sebabnya teman-temannya menyukainya Kata Jo Bu Hyung, alumni Lee, teman sekelas kelas 10 menceritakan tentang hari-hari biasa dalam kehidupan sekolah Nam Joo Hyuk saat ia menjadi model Dia biasa mengatakan beberapa hal acak sejak dia menjadi model Semua temannya tertawa Dia pergi ke akademi model, menikmati bola basket dan banyak tidur Para guru sangat mempercayainya Ada rasa keadilan itu, haha ketali Teman sekelas kelas 10 Mengenai kepercayaan para guru Park Tae Gyuk wali kelas-kelas 10 berkomentar Nam Joo Hyuk adalah seorang siswa yang akan memberitahu yang lain Hey guys, ayo tenang Dia adalah tipe orang yang menengahi ketika ada perkelahian Mengatakan jangan berkelahi lagi Aku tidak tahu kesalahpahaman macam apa itu yang informan punya Tapi Nam Joo Hyuk bukan orang seperti itu Kata Park Tae Gyuk, wali kelas-kelas 10 Klaim yang kedua, layanan antar jemput roti Klaim dibuat bahwa Nam Joo Hyuk memaksa informan menjadi antar jemput roti mereka Yang merupakan istilah untuk seorang siswa yang dibuat untuk melakukan perintah dari pengganggu mereka Alumni dari sekolah hanya bertanya apakah hal seperti itu nyata H, teman sekelas kelas 11 dan 12 Dengan tegas menyatakan bahwa klaim antar jemput roti adalah bohong Aku yakin, aku dapat dengan tegas menyatakan bahwa klaim antar jemput roti adalah bohong Aku sangat terjenang ketika melihat laporan yang ditulis langsung di pos komunitas Kata H Sin, teman kelas-kelas 12 berbagi bahwa mereka akan pergi membeli roti dengan Nam Joo Hyuk dan menikmatinya bersama Aku akan selalu pergi ke snack bar dengan Nam Joo Hyuk untuk membeli dan makan roti Dia tidak meminta seseorang untuk melakukannya Itu tidak pernah terjadi Kami akan membelinya sendiri dari toko dan memakannya Kata Sin, teman sekelas kelas 12 L, teman sekelas kelas 11 dan 12 menyatakan kenapa Nam Joo Hyuk sendiri yang pergi ke snack bar untuk membeli makanan ringan Kami dibagi menjadi anak laki-laki dan perempuan Snack bar adalah tempat dimana kita bisa melihat orang lain Kalau Nam Joo Hyuk benar-benar memesan orang lain sebagai antar jemput roti Aku yakin para siswa akan menjauh darinya karena suasana sekolah Kata L J, alumni secara pribadi melihat Nam Joo Hyuk saat istirahat di snack bar Nam Joo Hyuk suka mengunjungi snack bar Kami berada di kelas yang berbeda tapi kami sering bertemu saat istirahat Tentu saja aku tidak tahu segalanya tapi memesan antar jemput roti Desus-desus itu akan menyebar dengan cepat di sekolah dan orang itu akan menjadi orang buangan Kata J S1, teman sekelas kelas 12 membuat asumsi tentang skenario informasi yang mungkin diputar atau disaksikan Bukankah ini situasi yang dibicarakan informan Dimana Nam Joo Hyuk bisa meminta seseorang untuk membelikan sesuatu untuknya dari snack bar saat mereka menuju ke sana Ini adalah hal yang umum dan bahkan Nam Joo Hyuk membelikan roti untuk seseorang yang memintanya untuk mengambilnya Kata S1, teman sekelas kelas 12 Klien ketiga, perdebatan Informan kedua menyatakan kepada Sparkyong yang bahwa Nam Joo Hyuk akan menuju sparring partner untuk mereka dan membuat mereka bertarung Nam Joo Hyuk dan kelompoknya akan membuat cincin di sekolah di sekitar keduanya Dan menyaksikan mereka bertarung 6 orang membantah klaim ini L, teman sekelas kelas 11 dan 12 mengakui bahwa kadang ada sparring di sekolah tapi membantah keterlibatan Nam Joo Hyuk Ini tidak ada hubungannya dengan Nam Joo Hyuk Sejujurnya, apakah masuk akal untuk memaksakan perdebatan, memaksa perkelahian? Aku tidak ingin hal-hal seperti itu, kami bercanda dengan teman-teman di belakang kelas kami Kami bahkan meneru WWE, kata L Baik S1 maupun S2, teman sekelas kelas 12 menggemakan pernyataan L Apakah informan berbicara tentang gulat, Nam Joo Hyuk akan bermain-main dengan anak laki-laki lain di kelas Tapi dia tidak ada di belakang kelas Kami belum pernah mendengar cerita tentang dia berdebat, kata S1 dan S2, teman sekelas kelas 12 Y1, alumni, punya ingatan yang sama terkait hal ini Lain tersebut kelas seni liberal, tempat Nam Joo Hyuk berada dan kelas ilmu alam berbeda Terkadang saat istirahat, aku pergi ke kelas seni liberal dan anak-anak bermain gulat di belakang kelas Aku tidak ingat itu dipaksakan, tapi lebih banyak anak laki-laki yang main-main, kata Y1 Kim, teman sekelas kelas 12, mengingat perkelahian yang melibatkan dua individu, tetapi Nam Joo Hyuk tidak terlibat Aku ingat perkelahian di belakang kelas antara P dan seorang siswa bernama Rin Daman karena tingginya 190 cm Pertengkaran terjadi karena keduanya terus berdebat, kata Kim Akhirnya, H, alumni, menyaksikan pertarungan yang sama dengan Nam Joo Hyuk tidak terlibat Ketika aku berada di kelas Nam Joo Hyuk saat istirahat, aku terkadang bercanda dengan beberapa orang di belakang ruangan Aku melihat P, menyuruh Rin Daman yang keluar untuk bertarung, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Nam Joo Hyuk, kata H Klaim 4, pembayaran paksa Informan kedua mengklaim bahwa Nam Joo Hyuk akan menggunakan ponsel mereka untuk bermain game pria dan pembelian dengan game akun pribadinya dan kemudian tidak membayar kembali uangnya Orang-orang yang diwawancarai semuanya menunjuk P dari kasus perkelahian di atas sebagai pelakunya Bukan Nam Joo Hyuk, P mengambil ponsel guru mereka dan membeli banyak barang menggunakan akun guru mereka Nam Joo Hyuk menggunakan ponsel orang lain untuk membeli sesuatu Sebaliknya, P yang mencuri ponsel guru kami dan ketahuan membeli sesuatu Guru kami memarahi kami selama pertemuan pagi, menanyakan siapa yang menggunakan teleponnya untuk membeli sesuatu, kata Park Bayar dengan uang tunai melalui ponselmu, ada kejadian yang terlintas di pikiran Ini bukan tentang Nam Joo Hyuk, ini P P adalah siswa yang menyebabkan masalah di kelas anak laki-laki itu Ada banyak keributan karena dia membeli sesuatu menggunakan telepon guru yang kata Son, seorang alumni Karakter utama dalam kasus pembayaran ponsel adalah P, informan mengubah orang yang terlibat menjadi Nam Joo Hyuk Ini tidak ada hubungannya dengan Nam Joo Hyuk, itu sebabnya aku pikir ini bahkan lebih jahat, kata H Semua orang tahu tentang kasus pembayaran ponsel, kenapa kamu memasukkan nama Nam Joo Hyuk untuk sesuatu yang P lakukan P berada di kelas yang sama dengan Nam Joo Hyuk di kelas 10 Dia akan menghasut argumen mengatakan hal-hal seperti Hei, berkaki panjang, makan banyak, kepada Nam Joo Hyuk, kata Ali Teman sekelas-kelas 10 Pada saat itu, siswa SMA Suil harus menyerahkan ponsel mereka ke wali kelas mereka di awal kelas Pak Tegu wali kelas 10 membenarkan hal ini 10 tahun yang lalu, kami punya sistem yang harus kamu nyalakan di ponselmu di pagi hari Kalau kamu tidak menyerahkannya, kamu akan berada dalam masalah besar Kalau seseorang punya dua ponsel, kami tidak akan tahu Aku tidak akan mengambil resiko untuk ponsel, kata Pak Tegu wali kelas-kelas 10 L, teman sekelas kelas 11 dan 12 juga membantah referensi penggunaan hotspot data paksa Kalau kamu ketahuan menggunakan ponsel kamu di dalam kelas, kamu akan disita selama seminggu Bagaimana kamu bisa menggunakan hotspot ketika kamu harus menyalakannya setiap pagi? Hanya informan dan Nam Joo Hyuk yang tidak menyerahkan ponselnya itu masalah besar kalau kamu terungkap, kata L Klaim 5 melemparkan pensil mekanik dan memotong garis Dispatch ingin melihat klaim yang dibuat sebelum meninjau klaim terakhir Mereka mencatat bahwa informan pertama mengubah cerita mereka Awalnya mengaku telah diintimidasi selama 6 tahun sebelum mengubah menjadi 3 tahun Salah satu klaim mereka adalah bahwa Nam Joo Hyuk akan melemparkan pensil mekanik ke arah mereka dari belakang Tetapi kemudian mengubah pernyataan mereka untuk mengatakan bahwa pensil mekanik dilempar oleh kelompok pengganggu yang berbeda Klaim terakhir yang dicek silang oleh Dispatch adalah Nam Joo Hyuk akan memotong antrian untuk makan siang yang lagi-lagi ditolak Karena ini adalah kelas laki-laki, mereka kadang-kadang akan berjuang untuk menjadi yang pertama makan Waktu makan siang kelas anak laki-laki seperti medan perang, itu selalu terjadi di kelasku juga, kata Pat seorang alumni Tidak ada kafetaria saat itu, kami akan makan di dalam kelas Kalau kamu yang pertama berbaris, kamu yang pertama makan Sebagian besar anak laki-laki berlomba untuk bisa makan paling cepat Aku tidak berpikir ini akan dianggap sebagai intimidasi sekolah, kata S1 teman sekelas kelas 12 Memotong antrian untuk makan siang sekolah itu tidak jelas Penting untuk makan dengan cepat di kelas anak laki-laki, misalnya itu bahkan lebih penting ketika ada kompetisi kelas nanti Tapi ini bukan suasana di mana siswa akan dikeluarkan dari barisan, kata S2 teman kelas 12 Dispatch mencatat bahwa kalau informan itu terluka oleh apa yang terjadi saat makan siang Sudah sepatutnya mereka menerima permintaan maaf Tapi masalahnya tidak ada yang tahu siapa informannya Karena outlet media pertama tetap diam tentang intimidasi informan Dispatch yakin kedua belah pihak akan segera mengadakan pertemuan pertama mereka dengan polisi Pernyataan penutup Dispatch akhirnya bertemu dengan 18 alumni SMA Suil dan 2 wali kelas Semua 20 orang setuju bahwa setuduhan yang diajukan oleh informan tidak pernah terjadi Tapi penting untuk dicatat bahwa ini adalah kontrak kesaksian dan tidak dapat diterima sebagai bukti kuat Pernyataan penutup dibuat oleh Hyuk, wali kelas kelas 10 dan 12 Namjoo Hyuk Wali kelas-kelas sebelasnya sekarang sedang pensiun dan tidak bisa dihubungi Aku akan mempertaruhkan harga diriku sebagai guru Saat itu, itu adalah waktu hukuman fisik dan bahkan para guru perempuan punya tongkat yang digunakan untuk hukuman Para ibu bahkan akan membuat tongkat mereka sendiri untuk hukuman Dan memberikannya kepada guru dengan kedok memukul siswa untuk mengubahnya menjadi manusia Ketika aku menghajar saat itu, tidak ada namanya kekerasan di sekolah Harap sertakan kata-kata ini dalam artikel Aku melihat komentar bahwa ini tidak terasa benar karena suatu alasan Aku merasakan hal yang sama, Namjoo Hyuk adalah anak yang positif dan giat Dia punya rasa keadilan, aku suka itu Tapi ada juga saat aku harus memarahinya Tapi tidak ada anak yang tidak menyukai Namjoo Hyuk Dia bukan pengganggu Jangan ragu untuk menyertakan kesaksianku, begitulah keyakinanku Kata Park Tae Gyuk, wali kelas-kelas 10 Namjoo Hyuk, aku ingat baik dia Dia baik hati Dia tidak terlalu menonjol Dia adalah siswa yang aktif dengan cara yang benar Aku ingat dia menjadi salah satu siswa laki-laki keren yang aku ajar Dia membantu teman-temannya dengan baik Dia bukan yang terbaik dalam belajar Tapi dia adalah seorang siswa yang menerima banyak pujian tentang karakter dan kepribadiannya Jangan menilai hidup seseorang dengan cerita sepihak Kalau ada kerugian baginya Itu karena dia sering terlambat Setiap kali itu terjadi Guru akan memaksanya melakukan jalan congkok sebagai hukuman Tetapi dia tidak pernah merasa bahwa itu tidak adil atau tidak dipatuhi Dan mengikuti instruksi dengan baik Pengganggu macam apa yang melakukan itu Aku marah dengan penyebaran informasi palsu yang berbahaya Adalah benar untuk bertanggung jawab Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah Tapi mencoba mengubur seseorang dengan informasi palsu itu adalah salah Kata Hong Song Man, wali kelas-kelas 12 Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi